Hihihi, yunglah Halo sobat, kembali lagi di channel EndoStory Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan alur dari film animasi buatan anak Indonesia berjudul Battle of Surabaya Film ini dirilis pada tahun 2015 Dimana menceritakan seorang anak bernama Musa berjuang untuk membantu Indonesia dari serangan sekutu di kota Surabaya Bagaimana kisahnya? Oke, tanpa berlama lagi kita langsung saja ke alur ceritanya Let's go Film dimulai dengan memperlihatkan kekacauan negara Jepang akibat serangan tentara Amerika Saat itu, yakni pada tanggal 6 Agustus 1945 Sebuah pesawat Amerika menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima Beberapa hari kemudian, Presiden Soekarno sedang membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Pada tanggal 17 Agustus 1945 Menyatakan kemerdekaan Indonesia Pada hari itu, semua orang bergembira Kehidupan penjajahan di negeri telah sirna Rakyat berbagi ceria Tetapi, kebahagiaan itu tak berlangsung lama Sekutu dan Belanda kembali memasuki kota Surabaya Harga kebutuhan pokok semakin naik Suasana kacau tidak menentu Aku hanya ingin makan kenyang dan tidur nyenyak Hanya itu Hanya itu Pada 19 September 1945 Di Hotel Yamato Terjadi sebuah insiden Dimana tiba-tiba disana berkibar bendera Belanda Warga yang tidak terima melihat itu Melakukan pemberotakan Sehingga terjadilah peristiwa Dimana arek-arek Surabaya murka Dan menyobek warna biru bendera Belanda Hingga menjadi bendera Indonesia Kisah dilanjutkan dengan seorang Pria bernama Yoshimura Yang bertemu dengan seorang anak bernama Musa Yoshimura adalah seorang pejabat militer Jepang Awal mula Musa berkenalan dengannya Saat ibunya membawa Musa pergi menemui Kapten Yoshimura Ibu Musa adalah seorang Fujinkai Fujinkai adalah salah satu organisasi Perkumpulan perempuan bentukan Jepang Pada saat menjajah Indonesia Dan ayah Musa adalah seorang yang telah gugur melawan Belanda Musa menganggap Yoshimura sama seperti ayahnya sendiri Walau mereka memiliki waktu yang bahagia bersama Tapi Yoshimura akan segera pergi kembali ke negaranya Musa kebetulan bertemu lagi dengan Yoshimura Di sebuah gang kecil Di sana Yoshimura terkena tembakan tentara Belanda Yang pada saat itu sedang mengejar seseorang Dia yang terkena tembakan itu Tak bisa bertahan dan akhirnya tewas Musa pulang ke rumah dengan rasa sedihnya Dia lalu memberitahukan kepada ibunya Tentang kejadian tadi sore Kesokan harinya Musa yang ingin pergi bekerja Seperti biasa menyemir sepatu Dia merasa sedang diikuti seseorang Ternyata dia memang sedang diikuti Dan orang itu adalah anak perempuan Bernama Yumna Yumna mengajaknya untuk pergi bermain Yumna Beras mahal Makaian Apa lagi Aku itu hanya ingin makan kenyang Dan tidur nyenyak Sekarang Tuhan tidak ada lagi Awal mula Musa bertemu dengan Yumna Saat Yumna tak sengaja mengambil tempat Musa Menyemir sepatu Di sana mereka berdua bertengkar Namun pada akhirnya mereka berbaikan Dan kemudian menjadi teman Aku salah Aku minta maaf Aku Yumna Musa Yumna adalah anak yang dibesarkan Di lingkungan Belanda Mereka bekerja sebagai pembantu Di rumah keluarga Mary Mary adalah tuan putri yang sangat cantik Dia adalah teman bermain Yumna Sewaktu kecil Ketika keluarga Mary mendengar berita di radio Jika pasukan Jepang berhasil memukul mundur Pasukan Amerika dan sekutu Yang berada di Asia Beberapa bulan kemudian Setelah mendengar itu Keluarga Mary bergegas untuk pindah Tetapi mereka terlambat Saat mereka ingin pindah Tiba-tiba tentara Jepang datang Dan menyerang mereka Dan ibu Yumna tertangkap oleh tentara Jepang Yumna yang berhasil selamat Akhirnya tinggal bersama seorang nenek Walaupun bukan siapa-siapa Tapi dia sangat menyayangi nenek itu Ketika sedang asyik berbincang Tak terasa malam telah datang Dan mereka berdua bergegas pulang Terlihat di sana Kota saat itu sangat gentir Karena kebecian para pemuda Pada warga asing Menimbulkan kerusuhan di mana-mana Keberanian pemuda Indonesia Menguasai tempat-tempat penting Kemudian Sudirman Saat itu ingin mengirimkan Surat penting kepada Pak Mustopo Tapi karena jalan menuju Kaliasin Dan beberapa tempat dijaga ketat Para tentara Belanda Yang merazia seluruh pemuda Dan pemudi yang lewat Di sana mereka menemukan ide Untuk menggunakan Musa Yang masih anak-anak Sebagai kurin mereka Akhirnya dia pergi Mengantar surat itu Di perbatasannya dijaga ketat Musa mengalami masalah Namun dia berhasil lolos Berkat bantuan Yumna Sebelum mengantarkan surat Mereka berdua menyempatkan diri Untuk bermain Saat sedang bermain Musa tak sengaja melihat Tato di belakang Yumna Tapi karena tidak tahu Apa maksud dari Tato itu Maka dia tidak mengatakan apa-apa Setelah bermain Akhirnya Musa melanjutkan misinya Untuk mengantarkan surat Akhirnya BKR telah bergerak Dan berhasil mengelola Serta mengamankan senjata-senjata Rampasan perang Pak Mustofo sedang menandatangani Surat penyerahan senjata Komisaris polisi Ahmad Kasim Sudah menyembarkan anggotanya Untuk menjaga tempat-tempat penting Yang dikuasai pemuda dan rakyat Pegerakan pemuda-pemuda Surabaya Sudah diwadahi dalam organisasi Ada PRI yang sudah berkembang dengan besar Dan terbagi menjadi beberapa kem Dan Sumarno yang bertanggung jawab memimpinnya Ada juga perjuangan perempuan Republik Indonesia Dan persatuan buru yang ikut membela Tidak ketinggalan Pak Tomo dan teman-temannya Yang membentuk kelompok baru Yaitu BPRI Yang terpisah dari PRI Mereka mendirikan stasiun radio Dan menamakan radio pemberontakan Sin berpindah Musa dipanggil untuk menemui Pak Sudirman Hari itu dia diberikan misi lagi Untuk mengantarkan surat Saat berada di dalam ruangan Dia tidak sengaja melihat sebuah tato Yang mirip dengan tanda di belakang Yumna Dia pun bertanya tentang arti dari tato itu Tanda itu adalah tanda organisasi kipas hitam Mereka adalah organisasi yang didirikan oleh Hitoshi Shimizu Di zaman Jepang Setelah Shimizu tertangkap Kipas hitam berjalan seperti tanpa arah Dan setelah penjelasan itu Musa akhirnya tahu jika tato di belakang Yumna Adalah tato kipas hitam Hati-hati Musa Enggak Tuhan Saya mengerti Saya akan berhati-hati Dia melanjutkan perjalanannya untuk mengantar surat Di sana dia bertemu dengan Yumna Karena takut Yumna adalah pengkhianat Akhirnya Musa memutuskan untuk tidak berbicara pada Yumna Satu buat aku Satu buat kamu Ini Aku gak lapar Aku pulang Pada malam itu saat dia sedang menuju tempat tinggalnya Dia mendengar suara tembakan Saat dia mengecek rumahnya Dia melihat rumahnya sedang terbakar Lalu dia menemukan ibunya yang sudah tertimpa puing-puing rumah Dia berusaha menolong ibunya Tapi sayang dia tak bisa berbuat apa-apa Saat itu ibunya memberikan kata-kata terakhir Dan mengatakan pada Musa untuk menjadi anak yang kuat dan gagah berani Ketika Musa hampir terkena runtuhan rumahnya Seseorang datang menolongnya menggunakan baju hitam dan menutupi mukanya Mereka berdua selamat dan keluar dari rumahnya yang terbakar Tapi saat dia membuka penutup wajah orang itu Musa terkejut karena orang itu adalah Yumna Lalu dia membangunkan Yumna dengan memberikannya air Rupanya rumah yang Yumna tinggali juga diserang dan dibakar Lalu neneknya juga ikut menjadi korban Musa pun meminta Yumna untuk istirahat Setelah Yumna tertidur Musa langsung pergi mengirimkan surat Yang saat itu sedang turun hujan sangat lebat Hari ini terasa sangat berat Kesokan harinya mereka berdua pergi mencari makan Di sana Musa menanyakan tentang maksud dari tato di belakang Yumna Lalu Yumna menceritakan mengapa dia sampai mendapatkan tato itu Waktu itu karena dendam Yumna pada Jepang atas perlakuan kepada orang tuanya Akhirnya Yumna masuk ke sebuah perwira Jepang Untuk mencari tahu di mana keberadaan ibunya Tapi sayangnya dia tertangkap Ketika dia sadar dia sudah berada di sebuah ruangan dan memakai pakaian kipas hitam Dia juga merasakan perih di punggungnya Dia pun sadar jika punggungnya sudah diberikan tato kipas hitam Dia juga telah lupa tujuan semula yang ingin mencari ibunya Di sana dia menjadi terobsesi dengan organisasi itu Sampai akhirnya kipas hitam pecah setelah ditinggali oleh Hityoshi Shimizu Arah pergerakan organisasi itu menjadi tidak menentu Mereka menyimpan dari tujuan semula Akhirnya Yumna memutuskan untuk keluar dari organisasi Yang sudah tak jelas arah dan tujuannya Setelah dia bebas, dia mendapatkan kabar tentang ibunya Dia mendengar jika ibunya dimakamkan di Semarang Salah satu teman ibunya menitipkan sebuah leontin untuknya Setelah selesai berbincang Yumna berpamitan pada Musa Karena dia ingin bergabung dengan barisan perempuan di selatan Akhirnya Inggris memasuki kota Surabaya Ribuan tentara Inggris merapat di Nermaga Tanjung Perak Persenjataan lengkap, panser, dan truk-truk pengangkut pasukan Sama seperti Yumna Akhirnya Musa memutuskan untuk bergabung dengan pejuang Pada saat kedatangan Inggris Mereka menghancurkan bangunan yang berada di pasar Dan menakuti warga yang berada di sana Mereka bahkan melemparkan granat di pasar itu Kapten Inggris bernama John Wright Diperintahkan oleh atasannya untuk mengamankan kota Lalu dia mulai mengamankan kota dengan anak buahnya Saat mengamankan kota Tak sengaja di sana ada Musa Dia melemparkan batu pada Kapten John Wright Yang saat itu sedang menondongkan senjata kepada seorang pemuda Rakyat Indonesia yang merasa dihianati Karena pasukan sekutu datang dan menjajah kota Akhirnya para petinggi negara Indonesia Memutuskan untuk memanggil pasukan BKR dan pemuda untuk bersiaga Dan bersiap untuk berperang Kita harus perang Sin berpindah misi baru untuk Musa Untuk mengirimkan surat Yaitu kode terjemahan Yang digunakan untuk berkoordinasi Melalui siaran radio oleh Bung Tomo Namun dalam perjalanan mengirimkan surat Musa akhirnya ditangkap Karena rahsianya telah bocor Pihak musuh telah tahu Bahwa dia adalah kurir yang membawa pesan-pesan penting Pada hari yang sama Danu pergi ke tempat Yumna Dan mengatakan pada Yumna Untuk kembali ke dalam organisasi kipas hitam Tapi Yumna menolak Dia kemudian bertanya pada Danu Tentang keadaan Musa Awalnya Danu merahasiakan bahwa Musa telah tertangkap Namun Yumna berhasil tahu Dia yang sedih mendengar teman bayinya tertangkap Akhirnya pergi menghadap para petinggi negara Di sana dia membecorkan tempat Di mana kipas hitam bersembunyi Malam itu pula mereka langsung pergi Ke markas kipas hitam Di sana Yumna ditemani Caksole Dan beberapa pasukan handal Masuk ke dalam markas kipas hitam Di dalam sel Musa terkejut Karena Danu juga dimasukkan ke sel yang sama dengannya Danu meminta bantuan Musa Untuk melonggarkan ikatan tangannya Saat melonggarkan ikatan Danu Dia melihat tato di pundak Danu Yaitu lambang kipas hitam Musa yang teringat kata-kata Pak Sudirman Langsung berhati-hati pada Danu Danu menanyakan surat yang ada pada Musa Musa langsung mengatakan Jika surat itu tidak ada padanya Lalu datanglah Kapten John Wright Menanyakan tentang surat itu Ketika interogasi sedang berlangsung Tiba-tiba ada suara ledakan Mereka berhasil menyelamatkan Musa Tapi saat mereka terpojok Dan akhirnya memutuskan untuk melawan Tapi karena Musa yang saat itu Sedang terbawa emosi Tanpa berpikir panjang Dia berlari ke depan Dan ingin menembak Kapten John Wright Namun karena perbuatannya itu Yumna yang berusaha menyelamatkannya Terkena tembakan Lalu Cak Sole pun ikut tertembak Mereka berdua gugur Dalam misi penyelamatan Musa Yumna Maafkan aku Musa Bertahanlah Yumna Musa Yumna Maafkan aku Aku titip kalung ibuku Jaga dia Mas Danu Jaga Musa Yumna Mereka yang selamat Lalu meledakan markas kipas hitam Dan melarikan diri Kesokan harinya Musa terbangun Dan melihat Danu Dia yang saat itu dalam keadaan marah Mengambil pistol Lalu menundukannya kepada Danu Di sana Danu meminta maaf pada Musa Atas apa yang diperbuatnya Rupanya Danulah yang memberi tahu Tentang Musa pada Inggris Sehingga tentara Inggris menangkap Musa Danu menyesali perbuatannya itu Musa pun memaafkannya Dan berterima kasih Karena sudah menolongnya Akhirnya Musa meminta Danu Untuk membantunya Menyelesaikan misi Mengantarkan surat Yang sebelumnya telah terlambat Tanpa berpikir panjang Mereka berdua langsung pergi Menaiki sebuah motor Sementara itu Di kota Surabaya Terjadi kekacauan Karena hal itu Beberapa pemimpin militer Inggris Datang ke Jakarta Menemui Presiden Soekarno Wakil Presiden Mumat Hatta Dan Amir Syarifuddin Guna meminta bantuan Untuk pemulihan di Surabaya Pada saat pertemuan itu Terjadi kericuhan Terjadi saling tembak Antara kedua bola pihak Saat terjadi kekacauan itu Kapten John terjatuh di sungai Dia terbawa arus sungai Hingga akhirnya bertemu dengan Musa Dan Kapten John meminta Musa Untuk mengakhiri hidupnya Tapi Musa lebih memilih Menyelamatkannya Daripada membunuhnya Karena perundingan mereka telah gagal Maka untuk mempertahankan Kedua alatan negara Indonesia Mereka semua harus menegakkan Tekad menjadi satu Yaitu berani menghadapi Segala kemungkinan Lebih baik hancur Daripada dijajak kembali Terjadilah perang Antara Indonesia dan sekutu Pemboman besar-besaran Dari laut dan udara Membinasakan sebagian besar Surabaya Terjadilah perang Menjelang senja Inggris telah menguasai Sepertiga kota Di pusat kota Pertempuran lebih dasyat Jalan-jalan diduduki Satu persatu Dari satu pintu Ke pintu lainnya Sin berpindah Musa yang mengendarai motor Bersama Danu Bertemu dengan Kapten John Mereka berdua bertarung Melawan pada pasukan sekutu Lalu Danu mengorbankan dirinya Dengan mendabarkan motornya Dengan mobil Kapten John Musa yang terjatuh dari motor Kini dikejar-kejar Dia berlari masuk ke dalam hutan Hingga akhirnya dia sampai di suatu desa Lalu mengambil sebuah sepeda Menggunakan sepeda itu Danu menuruni bukit Dan melopati jembatan yang telah rusak Saat sniper bersiap untuk menebaknya Kapten John menghentikan anak buahnya Lalu mereka pergi Perang meninggalkan puing-puing Kota yang hancur Banyak korban dari Indonesia yang jatuh Menurut surat kabar Sedikitnya ada 6.000 rakyat Indonesia Yang gugur dalam perang itu Musa yang berhasil selamat Berjalan menyusuri Bangunan-bangunan yang hancur Dia menemukan surat-surat Dari prajurit yang telah gugur Beberapa tahun berlalu Diperlihatkan Musa yang telah dewasa Sedang berdiri di makam Pak Yoshimura Di sana dia bertemu Seorang gadis Jepang Bernama Kyoko Yaitu putri dari Pak Yoshimura Musa tak menyangka Jika dirinya akan bertemu dengannya Kyoko menyatakan Setiap surat dari ayahnya Seringkali menceritakan tentangnya Di sana Kyoko bekerja Di PBB Yang ikut memperjuangkan Kedaulatan Indonesia Mereka berdua pun berjalan Menyusuri kota Dan singgap pada sebuah toko Untuk membeli sebuah topi Saat sedang bercermin Musa teringat Dan melihat bayangan Yumna Kemudian Sin memperlihatkan Musa Yang sudah menjadi seorang kakek Di sana Musa melihat Leontin pemberian Yumna padanya Lalu cucunya datang Dan mengajaknya keluar Saat Musa keluar Dia membayangkan Semua teman-temannya Yang sudah tidak ada lagi Dan inilah Akhir dari cerita ini Hai hai sobat Mr. N mengucapkan Banyak terima kasih Bagi kalian yang menonton video ini Mr. N berharap Semoga kalian terhibur Dan memohon maaf Jika ada salah kata Pengucapan narasinya Semoga kalian sehat-sehat selalu Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dadah